Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Pagi hari ini mari kita sama-sama mau datang Kita mau menyembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita Biar pagi hari ini Kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas kita Kita minta hikmat Tuhan terlebih dahulu Mari sama-sama berdoa Tuhan Yesus terima kasih bapak Buat pagi hari yang baru Buat rahmatmu ya Tuhan Yang selalunya ada di dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Kami bersyukur buat pagi hari ini Jikalau kami masih ada sampai saat ini Semuanya karena negara Tuhan Tuhan, belah kiranya pagi hari ini Engkau menonton kami dengan hikmatmu ya Tuhan Dan kami boleh berjumpa secara pribadi dengan engkau Tuhan Karena kami percaya saat-saat yang paling indah Tuhan adalah saat bersama dengan Tuhan Bersekutu dengan engkau Menikmati hadirat pohon Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mari sama-sama siapkan hati kita Kita sembah dia Kita datang Naikkan ucapan syukur Naikkan pujian Penyembahan Tuhan Tuhan Bersyukur buat Tuhan Buat setiap anugerahnya Setiap pertolongan Setiap penyertaan Tuhan Perlindungan Mari bersyukur bagi hari ini Terima kasih Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Yesus Kami memenikmati hadiratmu yang membuat hidup kami Terima kasih Dibulihkan Terima kasih Terima kasih Tuhan Saat indah bersamamu Itu yang selalu ku rindu Kami mau menikmati engkau Menikmati engkau Dalam hatimu Menikmati itu Menempatimu Seber hadiratmu mengalir Engkau lah dambaan Kau lah damaat hidupku Kau lah satu di hatiku Kau lah satu di hatiku Ku ingin kau lebih Ku ingin kau lebih Mari rindukan dia Lebihlah segalanya Saat indah bersamamu Tuhan Saat indah bersamamu Itu yang selalu Itu yang selalu kami rindu Itu yang selalu Hari nikmati dia Rindu Menikmati Engkau Dalam hadiratmu Kau lah damaat hidupku Ya Tuhan Kau lah damaat hidupku Kau lah satu di hatiku Kau lah satu di hatiku Ku ingin engkau Kau inginkan engkau Lebih dari segalanya Dari segalanya Mari masuk lebih dalam Saat indah bersamamu Saat indah bersamamu Bersamamu Itu yang selalu kami rindukan Itu yang selalu Ku rindu Menikmati Engkau Menikmati Engkau Dalam hadiratmu Hadiratmu Engkau lah damaat hidupku Engkau lah damaat hidupku Kau lah satu di hatiku Ku ingin engkau lebih Ku ingin engkau lebih Dari segalanya Ku ingin engkau lebih Ku ingin engkau lebih Dan bagi ini kami boleh menikmati Hadiratmu Boleh menikmati Dekapan kasihmu yang indah yang terbang Jesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Mari nikmati Tuhan bagi ini Rasakan kasihnya mengalir Kasihnya mengalir Kasihnya mengalir Engkau memenuhi setiap kami ya Tuhan Yang haus Yang laparah kadang kamu Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kau menyediakan Yang kami perlukan Yang ku perlukan Kau Allah yang setia Kau setia Kau mulia Mulia Dulu Sekarang dan Selamanya Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kasih Setia Kau menyediakan Kau menyediakan Yang ku perlukan Amin Kau setia Kau setia Kau mulia Bapak Kau setia Kau setia Mari lebih lagi Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kasih Setia Kau menyediakan Kau menyediakan Yang ku perlukan Yang ku perlukan Kau setia Kau setia Setia Kau mulia Kau mulia Dulu Sekarang dan Selamanya Kau tunjukkan Kau tunjukkan Kasih Setia Kau menyediakan Kau menyediakan Yang ku perlukan Kau setia, kau mulia, kau mulia, Bapak kau setia, kau semar sekali lagi dengan segera penghati kita, kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang kami perlukan, Yes, terima kasih, terima kasih, kau ala yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, Yes, dulu sekarang, dan selamanya, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapak kau setia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami, hari ini Bapak kami datang menyerahkan ruji dan tubuh kami dalam tanganmu sebelum kami memulai semua aktivitas kami. Kami rindu mendengarkan firmanmu dan diubahkan serta dituntun oleh kebenaran firmanmu. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Iya, selamat pagi, saudara yang terkasih. Saya percaya hari ini kita baik, sehat, dan luar biasa. Dan biarlah kita mau terus menaruh iman harapan percaya kitanya kepada Tuhan. Sebelum kita bangun, sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, kita bangun dengan tubuh yang sehat, ya tanda bahwa kita mengandalkan Tuhan, yaitu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Terima kasih dan saya bersyukur untuk kesetiaan semua saudara. Baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, saudara kita akan sama-sama melihat apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita pagi ini. Terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-12, disana berkata demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saudara yang terkasih, ya kita membaca di sini 1 Korintus 6 ayat yang ke-12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Rasul Paulus menuliskan sebuah surat bagi jemaat di Korintus, saudara. Kenapa? Karena jemaat di Korintus itu rupanya telah mengutip dan telah salah menerapkan beberapa pernyataan, saudara. Mereka menerapkan kata-kata segala sesuatu itu halal bagiku, sehingga beberapa jemaat di Korintus itu berdalih untuk dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Ya karena mereka berpikir di dalam Kristus semuanya itu halal. Dan mereka melakukan semuanya, bahkan dosa-dosa mereka, percabulan, kenajisan. Mereka berpikir bahwa Kristus itu telah menghapus segala dosa. Dan karena itu mereka berpikir mereka sudah merdeka penuh untuk menjalani hidup mereka sesuka hati mereka. Ini pun banyak terjadi di kalangan orang Kristen masa kini, saudara. Mereka berpikir, ya kita ini kan telah ditebus oleh darah Yesus. Ya Yesus sudah mati loh bagi dosa kita, dosa sekarang, dosa yang dulu dan dosa yang akan datang. Jadi kita bisa berbuat apa saja yang kita mau. Maaf, saudara ya. Manusia itu diciptakan dengan akal budi. Ya pikiran, Tuhan memberikan kita akal budi untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan kedatangan Kristus ke dalam dunia itu, ya kenapa ada yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus memperbaharui, saudara ya, semua hukum-hukumnya bagi manusia. Dan kalau kita membaca di perjanjian baru, ajaran-ajaran Kristus disana banyak larangan-larangan yang dulu di perjanjian lama diperbolehkan. Misal di perjanjian lama, orang boleh punya istri banyak. Tetapi di perjanjian baru, ya Yesus berkata bahwa Tuhan, Allah itu membenci perceraian. Ya ada aturan-aturan, ada hukum-hukum Kristus yang diberitahukan. Tetapi manusia, termasuk jemaat di Korintus, karena mereka ingin membenarkan diri mereka dengan perbuatan dosa mereka. Ya mereka melakukan dosa dan berkata bahwa Yesus sudah menghapus dosa mereka. Dosa yang lalu, dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang. Sehingga mereka bebas melakukan ya segala macam yang mereka mau dengan tubuh mereka. Mereka berpikir apa yang mereka lakukan itu tidak dilarang secara tegas di dalam kitab suci. Makanya banyak orang Kristian bertanya, di mana ayatnya dilarang merokok gitu saudara ya. Masih banyak orang-orang yang hidup tanpa pengertian di dalam kebenaran. Pikiran mereka tumpul sehingga mereka mengerjakan dengan serakah segala macam dosa, kecemaran, kedagingan. Karena mereka berpikir ya di dalam alkitab tidak ditulis saudara. Padahal jelas firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita ini baik Allah, baik roh kudus gitu saudara ya. Dan mereka berpikir bahwa mereka bebas melakukan apapun. Meskipun Kristus telah menghapus dosa kita ya. Ini tidak berarti saudara kita bebas dan harus mempergunakan kebebasan itu untuk terus melakukan yang salah. Ya bahkan cara kita menghormati pengorbanan Kristus dalam hidup kita tentunya dengan kita menyerahkan hidup kita. Dipakai oleh Tuhan ya dan dipakai oleh Kristus sebagai senjata-senjata kebenaran. Dikatakan Rasul Paulus disana memang segala sesuatu itu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Ya segala sesuatu itu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Rasul Paulus bilang memang aku bisa melakukan segalanya tetapi aku tidak mau diperhamba. Apa yang memperhamba kita hari ini saudara ya. Apakah kita diperhamba oleh ya hobi kita, diperhamba oleh dosa kita. Ada orang yang diperhamba saudara dengan kenajisan, percabulan, diperhamba itu artinya terikat. Ini yang saya masuk, ya yang saya maksud bahwa dosa keterikatan itu mendatangkan maut dalam hidup manusia. Ada yang diperhamba dengan apa lagi ya amarah, kebencian, kepahitan. Ada orang-orang yang diperhamba dengan kekhawatiran, ketakutan, diperhamba dengan rokok, minuman keras, judi. Ya banyak yang memperhamba. Nah Rasul Paulus bilang ya aku tidak membiarkan diriku ini diperhamba oleh sesuatu apapun. Lalu ayat 13 dia bilang makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Rasul Paulus menekankan ya soal makanan. Ya banyak yang berkata ini makanan halal, ini haram. Rasul Paulus pernah mengingatkan firman Tuhan berkata kepada kita bahwa yang mengharamkan orang itu bukan yang masuk ke mulut. Karena yang masuk ke mulut akan keluar ke jamban, dibuang sebagai kotoran. Tetapi yang keluar dari mulut perkataan kita itu yang dapat menajiskan orang. Makanya bukan soal makanan. Rasul Paulus juga bilang ya tidak usah kita terlalu mempersoalkan makanan. Halal atau haram karena itu dua-duanya akan binasa. Tetapi Rasul Paulus bilang ya tubuh itu untuk Tuhan dan bukan untuk percabulan. Ya dan Tuhan untuk tubuh. Kita semua tahu bahwa Allah Tuhan itu berdiam dalam tubuh kita. Karena baik Allah itu adalah kamu kata firman Tuhan. Ya Tuhan tinggal di mana? Tuhan tinggal bukan di gereja, di gedung gereja. Tuhan tinggal di dalam tubuh kita sebagai baiknya. Karena itu kita perlu menjaga tubuh kita ini saudara. Menjaga agar tubuh kita ini tidak dikotori dengan percabulan, dengan kenajisan, dengan segala dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sebaliknya mari kita menjaga tubuh kita untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Karena kita tahu bersama firman ini berkata ya bahwa Tuhan untuk tubuh ya dan tubuh ini untuk Tuhan. Ayat 14 saya dikatakan alat yang membangkitkan Kristus, Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saudara ya kita percaya bahwa Alkitab, firman Tuhan mengajar bahwa tubuh ini baik Allah. Kalau banyak ya pengajaran lain yang tidak mementingkan tubuh, maka kita diajarkan bahwa tubuh kita itu baik Allah. Kita menyembah Allah yang menciptakan tubuh kita secara fisik ya. Dia menjanjikan kepada kita sebuah bumi yang baru, langit yang baru, di mana kita akan hidup bersama-sama dengan dia. Dan kita percaya bahwa dikatakan di sini Allah yang membangkitkan Tuhan, membangkitkan Kristus, dia juga yang akan membangkitkan kita ini oleh kuasanya. Ketika kita ini hidup sungguh-sungguh ya, mempersembahkan tubuh kita untuk tempat berdiamnya Tuhan, kita percaya bahwa hanya orang-orang yang memberikan tubuhnya menjadi baik Allah lah, mereka yang akan melihat kebangkitan. Jadi sekali lagi saya selalu mengulang, tidak semua orang Kristen bisa masuk sorga. Tetapi hanya mereka yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidup tubuh mereka sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, mereka lah yang akan memperoleh janji, akan kebangkitan dan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu saudara, marilah kita sungguh-sungguh hari-hari ini semakin memperhidup kita, tubuh kita. Karena jangan biarkan tubuh ini menjadi tempat kepahitan, amarah, kebencian, dosa-dosa apapun, kita mau buang saudara. Supaya kita tahu di mana Tuhan berdiam di tubuh kita, sebab tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Karena itu biar kita terus mau mempersembahkan hidup tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena ini ibadah kami yang sejati. Karena kami tahu tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Terima kasih Tuhan yang mengingatkan kami hari ini. Bapak ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kudus, Dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan Bapak. Bapak ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan. Persembahan amin. Persembahan amin. Persembahan yang hidup kudus, Tuhan. Dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu Untuk kemuliaanmu, Bapak, kemuliaan Namamu Terima kasih Ini tubuh kami, Tuhan Mari datang pada Tuhan, persembahkan tubuhmu, Saudara Satu saat tubuh kita ini Akan berhenti, bergerak, akan mati Ketika saatnya kita dipanggil oleh Tuhan Karena itu, biarlah selama kita diberi waktu Mari kita sungguh-sungguh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan Mari kita introspeksi diri Kalau hari ini masih ada kebencian, kepahitan, dendam, amarah di dalam hati kita Mari kita buang semuanya itu di dalam nama Tuhan, Yesus Serahkan sungguh-sungguh hidupmu kepada Tuhan, Saudara Katakan ini hidup kami, Tuhan Berdiamlah di dalam diri kami Karena Tuhan adalah kudus Maka dari itu hidup kami harus kudus Dibebaskan dari semua dosa, percabulan, kenajisan, minuman keras, rokok, judi Layakkan setiap kami untuk menjadi tempat kediaman Tuhan Aba berdoa untuk setiap umatmu, cemaatmu yang setia mengikuti misbah syukur pagi hari Bapak Engkau terus pimpin setiap kami anak-anakmu untuk hidup dalam perkenananmu saja Berkati setiap mereka yang berkerja Ya Tuhan baik yang di luar kota, di dalam kota Tuhan menyertai yang sekolah, yang kuliah Tuhan juga beserta Pimpin hidup kami, Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Berkati yang berulang tahun hari ini Tambahkan damai sejahtera, sukacita Semakin bertambah kedewasaan jasmani Bertambah pula kedewasaan rohani di dalam engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai Kau juga terus memberkati yang sakit, engkau sembuhkan Yang berban-berat, engkau beri kelegaan, Tuhan Kami terus memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia Lawatanmu ada di atas bangsa ini, Tuhan Lawat bangsa kami Terima kasih Bapak Untuk setiap kemurahan Tuhan Bagi hidup kami Kami percaya hari ini Kami dikuduskan, kami dikuatkan, kami dibaharui Mari kita berdoa Bapak kami, Saudara Bapak kami yang ada dalam sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampuni kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Janganlah membawa kami dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Mari buka hati dan tanganmu Terima lah kiranya berkat dari ala Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala Ruhul Kudus Menyertai hidupmu mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amen, Amen, Amen Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Selamat pagi Mujizatmu masih terjadi Tiap hari selalu terjadi Mujizatmu masih terjadi Setiap hari selalu terjadi Setiap hari selalu terjadi Setiap hari selalu terjadi Mujizatmu masih terjadi Mujizatmu masih terjadi Mujizatmu masih terjadi Mujizatmu masih terjadi Kau Allah yang tak pernah berubah Mujizatmu masih terjadi Mujizatmu masih terjadi Mujizatmu masih terjadi